Sekarang kita masuk yang respon inflamasi Nah inflamasi itu apa lo tau gak sih? Inflamasi itu ya kayak bengkak-bengkak gitu Lo pernah ngerasain kan? Kalau lo ketusuk paku gitu misalnya Kena paku Nah terus lo ngerasa kayak bengkak-bengkak dikit Nah kenapa itu terjadi? Nah kita cerita disini Nah ini misalnya kita gambar seperti biasa ini kulit Maksudnya ini kulit Ini dalam tubuh Ceritanya gitu ya Disini ada pembulu darah kan Pembulu darah Nah somehow ini kan pertahanan secara barrier nih Secara barrier Dan disini banyak patogen Begitu kulit lo ketembus paku misalnya Ceprot Kena paku Luka kan Ini kita bikin lukanya Terbuka sedikit kulit lo Barrier lo pasti ketembus dong Terus patogen-patogen ini bisa masuk ke dalam Nah saat patogen ini di dalam nih Begitu dia udah kuorum Dia bisa ngasilin penyakit kan Begitu ada penyakit Yang kerja siapa? Makrovac langsung kerja kan Makan-makanin ini penyakit Nah makrovacnya dari mana? Makrovacnya emang ada disekitar sini Dia langsung nyegat makan-makanin sel Makan-makanin patogen Maksudnya sel patogennya Nah ternyata makrovac ini gak kerja sendirian Tapi dia ada nih namanya Ini gue gambar warna Ganti warna aja deh Warna merah Namanya ini Selmas Nah selmas ini kerjaannya ngapain? Dia gak makan-makanin patogen Tapi dia begitu udah tau ada patogen Dia ngeluarin yang namanya histamin Ngasih molekul yang namanya histamin Ke pembulu darah Nah terus dia ngasilin apa? Nah begitu histamin itu direspon sama Pembulu darah Dia bakalan ngasilin Gue ganti lagi Warna biru Pembulu darahnya jadi ngelebar Nah ini yang bikin lo bengkak Pembulu darah lo jadi ngelebar Tujuannya apa pembulu darahnya ngelebar? Tujuannya supaya Aliran darah jadi lebih gampang dong lewatnya Semakin deras darah bisa mengalir disini Semakin banyak juga Makrovac-makrovac yang bisa Dibawa Kesana Untuk mencegah patogen menyerang gitu kan Makrovacnya semakin banyak yang bisa Ikut bertempur Selain itu Ini kan Aliran darahnya cepat Ya yang bisa lewat B-cell Sama T-cell juga bisa datang kesini Dengan cepat Selain itu Ini juga begitu dia udah ngelebar Ada saluran limfa lagi Semakin banyak juga Yang bisa disalurin ke saluran limfa Makanya Ini tuh tujuan ya Respon inflamasi itu Walaupun rasanya gak enak Bengkak ya kan Tujuannya jelas Untuk mempercepat Penyembuhan Gitu coy Jadi jangan takut Kalau lo Sakit terus bengkak Ya emang Itu reaksi dari tubuh Untuk Bisa dia Bengkaknya itu Karena pembuluh darah lo Ngelebar Ngelebarnya kenapa? Karena sel emasnya Ngeluarin histamin Dia ngelebar Ngelebar gunanya buat apa? Supaya Sel-sel anti Eh bukan salah Sel-sel sistem imun lo Bisa ngerang langsung Ke patogen Dan bisa ngebawa patogen Lebih banyak ke sistem limfa Yang bakal dibantai nanti di Limfanode dan organ limfa Oke gitu aja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!